Sahabat Alkitab, pertanyaannya, apa maksud dari Markus Fasa 8 ayat 36-37? Tertulis, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa maksudnya? Sahabat Alkitab, dalam Injil Markus Fasa 8 ayat 34 sampai Fasa 9 ayat 1, Yesus Kristus mulai mengajar tentang konsekuensi karya misinya terhadap para pengikutnya. Orang yang mau mengikuti Yesus Kristus harus melupakan kepentingannya sendiri, kemudian memikul salibnya, dan terus mengikutinya. Orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk Yesus Kristus dan untuk Injil akan menyelamatkannya. Sahabat Alkitab, pada zaman itu, orang hukuman yang akan disalib harus memikul salib mereka sendiri, seluruhnya atau bagian palangnya saja. Namun, para pengikut Yesus harus siap mati martir demi menunjukkan kesetiaan mereka pada Yesus Kristus. Mereka dan keluarganya perlu rela menanggung aib karena mati disalib dan dihina oleh masyarakat. Ini adalah bagian pentingnya. Tentang pada zaman itu, yaitu orang hukuman yang akan disalib. Para pengikut Yesus banyak yang mati martir dengan cara yang disalib. Nah, setelah itu, barulah tertulis kedua ayat yang ditanyakan. Yang dalam bahasa sehari-hari, bunyinya adalah sebagai berikut. Apa untungnya bagi seseorang, kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Jadi, dalam ayat tersebut, Yesus Kristus mengingatkan kepada semua pendengarnya, termasuk kita semua pada saat ini, tentang kehidupan kekal kerajaan Allah, bukan sekedar kehidupan yang singkat di dunia ini. Mungkin, sahabat Alkitab akan lebih mudah memahaminya bila memakai istilah ini. Kita mengenalnya di dalam bahasa Indonesia. Suatu istilah yang berbunyi demikian, ingin untung, malah buntung. Artinya apa? Orang yang ingin cari selamat di dunia, yaitu menolak Yesus, tidak akan berhasil memperoleh anugerah hidup kekal. Yaitu, hidup bersama Yesus. Jadi, sahabat Alkitab, ini hal penting yang perlu kita ingat. Yesus Kristus mati dan kemudian bangkit kembali. Mungkin saja, ada di antara kita yang sampai harus kehilangan nyawa di dunia ini, karena percaya kepada Yesus. Tidak apa-apa. Sekali lagi, kalau sampai kita harus kehilangan nyawa di dunia ini karena percaya kepada Yesus Kristus, tidak apa-apa. Mengapa? Karena cepat atau lambat, tubuh jasmani manusia memang harus mati. kita semua akan mati, kapan dan bagaimanapun caranya. Namun, nyawa kita akan terpelihara selalu bersama Yesus Kristus dalam kekekalan. Semoga bermanfaat, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.